ini perendamannya untuk perangsangan akar ataupun untuk diserap air pupuknya supaya bunganya dapat bertahan seperti ini teman teman jadi untuk mempertahankan bunganya lebih lama jadi kita rendamkan dengan air vitamin B1 seperti ini jadi bunganya lebih tahan lama gitu ya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang buat teman temanku salam sukses salam sehat selalu semoga kita diberkahkan umur dipermudahkan pintu rezeki diperluaskan amin nah selamat siang teman temanku salam sukses ya nah kita akan memperlihatkan teras rumah kita ya teras rumah kita yang dipenuhi dengan bunga bunga ini adalah hasil karya kita sendiri teman teman banyak jenis bunga yang kita budidayakan dengan kita sendiri kita budidayakan teman teman ya ini bisa teman teman lihat ada beberapa macam bunga di tempat kita yang kita budidayakan ya khasnya kita budidayakan tanaman hias anggrek teman teman ya nah buat teman teman jangan pernah di skip videonya teman teman jadi kalau kita skip videonya jadi tidak akan menemukan titik temunya dimana kita harus mempelajari karena tidak pernah rugi kita menemukan ilmu ataupun menuntut ilmu teman teman ya nah buat teman teman jangan kita menganggap keuntungan orang lain dengan kita menonton video tidak teman teman dengan kita menonton video orang lain kita dapat mempelajarinya dan dapat kita tuntun sebagai ilmu kita untuk kita budidayakan tanaman hias dan akan membuahkan hasil buat kita sendiri teman teman ini hasil yang telah dipotong ya teman teman ya ini alhamdulillah 90% sudah berhasil ini sudah punya anak ini teman teman ini ya teman teman ya inilah hasil budidaya kita sendiri tentang tanaman hias berbagai macam tanaman hias ada di tempat kita ini hasil kita budidayakan sendiri buat teman teman bisa dilihat ini teras kita dipenuhi dengan bunga-bunga dan anggrek-anggrek yang sedang berbunga jadi tidak ada salahnya kita sama juga seperti orang lain dengan menggunakan media tanamnya ya cuman ada kelebihan kita tentang ataupun mungkin ada kelebihan orang lain kita cara merawatnya bagaimana ya teman teman ya cara pembukukannya seperti ini bisa teman teman lihat ini antorium ya yang sudah mempunyai anak ataupun bonggol-bonggol di pinggirannya ini ini sudah beranak cucu nih teman teman ya jadi buat teman temannya tak ada salahnya bahwa kita itu menuntut ilmu jangan pernah kita mengira menguntungkan orang lain tidak teman teman ya ini betapa rimbunnya nih teman teman ini ya indukannya sudah kami potong ini ada di sini ini di tengah ya teman teman ya ini sudah mempunyai anakan yang cukup banyak Alhamdulillah membuahkan hasil tapi kalau untuk media tanamnya aglo ya digunakan kokopit dicampur dengan media tanamnya yaitu sekampadi teman teman jadi akan lebih subur dan akan enteng waktu kita angkat nih enteng jadi pengakarannya akan lebih cepat kalau media tanamnya tidak padat itu buat tanaman hias aglonema teman teman jadi peranakannya lebih cepat ya peranakannya lebih cepat jadi buat teman teman ya dia kalau medianya padat akan penumpukan di bawah akarnya tidak mau keluar membusuk begitu juga dengan anakannya tidak akan pernah beranak jadi kalau medianya gembur ya tidak padat cepat beranak dan cepat subur Alhamdulillah berhasil teman teman begitulah media tanamnya untuk kita media tanam aglonema dan tanaman hias yang lainnya seperti ini juga teman teman ini 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 tidak padat teman teman dia sudah beranak banyak ini ini ada yang sudah kita pisahkan banyak ini teman teman ini juga ya teman teman ya jadi buat teman teman ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip teman teman ya ini anggrek-anggrek kita yang kita budidayakan sendiri di rumah sendiri nih teman teman seperti ini ada yang sudah berbunga ini sudah melebihi daripada 4 bulan teman teman bunganya ini sudah mengeluarkan lagi nih mantap nih subur-subur ya baik teman teman sampai disini dulu perjumpaan kita di siang ini semoga sukses buat teman teman salam satu hobi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati